Intro Ratusan penderita covid yang menjalani isolasi mandiri dilaporkan meninggal dunia sepanjang bulan Juli ini. Apa yang menyebabkan pasien isoman meninggal dunia dan seperti apa semestinya pengawasan yang dilakukan pihak puskesmas terhadap penderita covid yang isoman. Kita akan mendalaminya bersama dengan ketua terpilih pengurus besar Rekatan Dokter Indonesia atau PBID, Dok Adip Humaydi. Terima kasih Dokter Adip telah bersama kami dalam covid today. Dok ini kalau kita lihat jumlahnya atau total yang meninggal saat isolasi mandiri saat ini saja sudah 2.491. Bahkan di bulan Juli ini saja sudah ratusan penderita covid yang isoman meninggal. Nah ini sebenarnya Anda melihat angka ini apa sebenarnya yang menyebabkan angka pasien yang isoman ini terus meningkat? Ya jadi yang pertama tentunya terkait dengan isoman ini adalah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Ya terlepas dari upaya ini memang kemudian atas saran dari tenaga medis atau tenaga kesehatan atau atas saran dari faktor kesehatan. Tapi di awal-awal kemarin itu isolasi mandiri ini dilakukan oleh masyarakat melihat kondisi di faktor kesehatan atau di rumah sakit yang overload seperti itu. Sehingga akhirnya ada upaya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian mereka mengobati dirinya sendiri. Dan kemudian melakukan upaya pengobatan tanpa, nah ini yang jadi masalah, padahal tanpa adanya pemantuan atau pengawasan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah inilah yang kemudian saya kira upaya yang saat ini harus dilakukan adalah sosialisasi terkait dengan apa tanda bahaya COVID, apa kemudian upaya yang harus dilakukan sebagai triase atau pemilaan yang harus dilakukan masyarakat untuk kemudian kapan dia tetap bisa melakukan home monitoring di rumah atau kapan dia harus kefasitas kesehatan. Nah ini yang saya kira perlu untuk kita lakukan sosialisasi Mbak Elisa. Baik, dok kita mulai dari bagaimana atau pasien yang seperti apa sebenarnya yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dok sebenarnya? Ya jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang pada kasus dengan COVID ada yang dengan kriteria OTG. Dia PCR-nya positif ya, PCR positif itu baik itu dari proses tracing atau kemudian ikut dalam testing ya sehingga dia positif ya. Terus kemudian dia ada gejala ringan, kemudian ada gejala sedang, berat, dan kritis. Nah kalau yang OTG dan ringan kita sebaiknya sarankan dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi sekali lagi isolasi mandiri itu ada dua, isolasi mandiri yang terpantau atau terpusat. Terpusat maksudnya apa? Dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah karena situasi di rumah. Maksudnya dia ada di dalam satu pemukiman padat, di satu rumah itu dia penuh orang sehingga tidak ada tempat untuk melakukan isolasi, maka kita arahkan dia terpusat. Di rumah atlet, terus kemudian rumah susun itu adalah upaya isolasi mandiri terpusat. Tapi kalau mamanya di rumah dia bisa melakukan home monitoring di rumah dengan kamar khusus, dengan kemudian dia ada ventilasi yang baik tanpa dia bisa kontak atau mengurangi kontak dengan keluarga yang lain, maka itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah kapan dia itu kemudian bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, kita pakai syarat sebenarnya tiga hal saja. Satu melihat dari kondisi klinisnya. Kondisi klinisnya seperti apa? Dia tampak sakit atau tidak. Yang kedua, dia kita lihat frekuensi nafasnya. Kalau frekuensi nafasnya itu dia kalau pada orang dewasa kurang dari 20 kali per menit, maka dia masih tetap bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau frekuensi nafasnya lebih dari 20 kali per menit, maka dia harus dibawa ke fakta kesehatan. Kemudian pada anak-anak kurang dari 30 kali. Kalau di atas 30 kali, maka dia ada kondisi sak, maka dia harus dibawa ke fakta kesehatan. Baru kemudian kita lihat, sekarang sudah ada saya kira masyarakat sebagian juga sudah paham tentang pulse oksimetri, menilai saturasi oksigen. Yang dulu harganya murah, sekarang jadi dua kali lipat harganya. Karena sekarang sudah dicari oleh masyarakat dan itu memang menjadi parameter. Tiga hal itu menjadi parameter, kalau umamanya pulse oksimetrinya itu juga di bawah 94%, maka itu berarti ada gangguan perfusi, maka dia harus kira ke fakta kesehatan. Nah, kapan dia harus ke fakta kesehatan juga harus dipahami juga. Jangan kemudian kalau umamanya sesak itu adalah suatu kondisi yang progresif, tidak tiba-tiba mendadak sesak berat, tidak. Pasti ada perlahan-perlahan-perlahannya. Nah, kalau umamanya dia itu dalam kondisi yang sesak, ya malam hari kata ngalah, dan itu masih bisa ditahan, maka datanglah ke poliklinik pagi di fasilitas kesehatan. Kenapa? Dengan kondisi pada saat dia malam hari, dia harus datang ke UGD, dengan kondisi UGD seperti itu, itu saya kira juga akan membawa satu kondisi yang psikologisnya malah membebani, sehingga bukan kemudian berkurang sesaknya bisa tambah sesak. Jadi, hal-hal seterhana inilah yang kalau memakai bahasanya kita adalah triase komuniti. Masyarakat bisa memilah untuk kapan dia bisa melakukan monitoring di rumah, dan kapan dia harus datang ke rumah sakit. Artinya, artinya orang yang ada di lingkungan pasien itu, atau sebut saja keluarga, dok, ini harus memahami kapan situasi genting, bisa dikatakan seperti itu ya, dok, ya. Betul, betul. Kalau di genting pasien isoman ini. Betul, jadi itu upayanya bukan hanya keluarga saja, lingkungan. Karena jangan sampai nanti kemudian ada stigma juga di lingkungan. Karena kalau pasien-pasien dengan isoman, selama dia bisa memproteksi dirinya untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi kontak dengan orang lain, maka dia masih bisa dilakukan. Tapi kalau umamanya itu kemudian ada stigma dari masyarakat, itu juga akan membawa satu kondisi psikologis. Dan itu kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Sehingga daya dukung masyarakat di wilayahnya, di mana dia tinggal, itu menjadi penting untuk mendukung kesembuhan. Termasuk juga masyarakat juga bisa membantu. Untuk kemudian, oh ini ternyata harus segera bawa ke rumah sakit. Oh ini bisa dimuat di dalam tujuh rumah. RTRW-nya menjadi penting untuk mengetahui anggotanya. Itu gimana kondisinya? Oh masih bagus, nafasnya berapa? Oh masih kurang dari 20 kali menit? Berapa saturasi oksigennya? Nah, oh masih 96, 97, oh masih bagus. Nah, tiap hari itu kalau umamanya dilakukan oleh seorang RT atau seorang RW, maka dia bisa mengenal, oh ini sudah mulai selesai, harus segera dibawa. Jangan dengan kondisi yang sudah perburukan, datang dengan saturasi oksigen yang kurang dari 90, baru dia datang ke fasilitas kesehatan. Itu kondisi yang akan mempengaruhi morbiditas dan kematian juga. Oke, untuk mencegah keterlambatan itu sebenarnya dok, bagaimana sebenarnya kita mengecek saturasi oksigen ini? Adakah memang tahapannya beberapa jam sekalikah seharusnya kita mengecek saturasi oksigen kita? Ya, jadi klinis dulu, dari klinis. Kalau klinisnya tidak ada sesak, saturasi oksigennya kemungkinan bagus. Tapi kalau sudah mulai, dihitung, oh ini sekarang kok nafas saya agak cepat ya, lebih dari 20 kali, ada 23 kali, 24 kali, cek saturasinya. Tapi kalau masih kurang dari 20 kali per menit, saturasinya insya Allah itu masih bagus. Oke, baik. Tadi dokter juga sempat berkata terkait dengan dukungan. Ini semua pihak harus mendukung hal ini, termasuk dengan lingkungan, tapi juga ada juga di sini adalah faktor juga obat-obatan dan tenaga kesehatan. Kita mulai dari tenaga kesehatan dulu dok, bagaimana dengan puskesmas itu sendiri? Apa yang harus dilakukan antara si pasien isoman ini dengan puskesmas terdekat, paling tidak seperti itu? Harus adakah pengawasan dan juga saling informasi sebenarnya terkait dengan hal ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara ideal ya, ideal itu puskesmas. Dokter puskesmas atau tenaga kesehatan di puskesmas, dia harus menjadi perwakilan dari seorang menteri kesehatan di wilayahnya untuk memantau kesehatan masyarakatnya. Tapi dengan kondisi saat ini memang agak sulit, apalagi di Jakarta, karena puskesmas pun sekarang sudah melakukan perawatan. Kemudian puskesmas pun terbebani juga sebagai vaksinator. Nah, ini dua hal yang ditambah lagi dengan tracer juga. Itu beberapa hal yang kemudian terus terang membebani masyarakatnya. Apa yang kemudian bisa dilakukan, pada prinsipnya pemantauan itu perlu. Kemudian kita mendidik, mengedukasi melalui Satgas RTRW. Kemudian dipantau oleh siapa? Tenaga kesehatan. Nah, kalau mau banyak puskesmas dalam kondisi yang sekarang dia terbebani dengan perawatan dan tugas yang lain, maka kita bisa aktifkan namanya klinik praktek mandiri, dokter praktek mandiri. Bahkan bagi kami sekarang di Ikatan Dokter Indonesia juga, kita sudah menyarankan beberapa kelompok-kelompok dokter, bahkan IDI Cabang, IDI Wilayah, mereka mempunyai ada call center untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Jadi telemedicine yang diharapkan itu bukan hanya telemedicine yang tergantung pada platform saja, tapi telemedicine yang itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. WhatsApp group call, atau WhatsApp video call, atau telegram, atau yang lainnya itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau umamanya itu sebagai panduan kepada masyarakat, nanti melalui Satgas RTRW-nya terakses, sehingga RTRW-nya juga bisa memantau, kalau ada kondisi seperti ini, bagaimana dok? Atau bagaimana ke perawatnya umamanya? Bisa juga, jadi itu adalah satu upaya untuk kemudian, kita kalau umamanya kondisinya memburuk, segera dibawa, dilarikan ke rumah sakit. Jangan menunggu, kemudian akhirnya meninggal pada saat melakukan isoman. Oke, baik. Nah, tanggal lo tadi dari NAKES atau VAKES-nya juga, kita sekarang ke dukungan obat-obatan. Dok, kita ada yang mengatakan bahwa wajib hukum ya, bila kita melakukan isolasi mandiri, kita harus memiliki tabung oksigen. Ini benar apa salah, dok? Ya, jadi oksigen itu akan diberikan kalau ada kondisi sesak. Jadi kalau kondisi sesak, berarti nafasnya sudah di atas 20 kali pada orang dewasa. Maka sebaiknya dia dilakukan oksigennya itu di rumah sakit. Ya, kalau umamanya katakanlah dia itu mengupayakan sendiri, tabung oksigen ini ya, itu ada tekniknya, ada caranya, ada regulatornya, ada humidifiernya untuk yang ada airnya itu untuk mengatur kelembapan, ada cara flow-nya berapa meter, itu nggak boleh juga memakai sembarangan. Karena kalau itu dipakai sembarangan itu juga akan berbahaya. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti ada dukungan dengan isolasi mandiri, dengan kondisi yang agak sedang, ya sudah masuk kondisi sedang, tapi kemudian dia tetap ingin melakukan isolasi mandiri di rumah, dan memang akhirnya ada persediaan oksigen, maka cara pemakaian oksigen, berapa flow-nya ini benar-benar harus diawasi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena tidak bisa sembarangan juga. Karena kalau umamanya contoh yang dihidung, nasalkanul, dia dengan kecepatan flow-nya dibuat di atas 10 kali, itu berbahaya buat iritasi hidung. Jadi nggak bisa sembarangan tanpa ada pengawasan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Intinya pengawasan, pemantauan, tenaga medis juga sangat dibutuhkan di sini agar isolasi mandiri tetap aman dan nyaman, ya seperti itu ya, dok ya. Baik, dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, dok. Kita masih akan lanjutkan terkait dengan dialog aman dan nyaman saat isoman. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam COVID Today. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam COVID Today. Wow, aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku akan melompat lewati hari demi hari tanpa menyerah kemanapun berbagi semangat ke semua. Aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti. Aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita. Aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita. Aku ingin menjadi energi yang selaluan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini banyak sekali informasinya hingga akhirnya pun pada bingung nih dok beli semua vitamin ini, vitamin itu. Nah ini terkait dengan obat-obatan sendiri dok. Apa sebenarnya yang harus dimiliki ataupun mungkin yang dikonsumsi pada saat isolasi mandiri? Ya jadi yang harus dipahami oleh masyarakat tidak semua kalau kita kemudian dikatakan positif COVID terus kemudian membutuhkan obat. Artinya kalau mamanya dengan hanya OTG maka yang dibutuhkan itu adalah suplemen dan asupan gizi yang baik setelah kita benar-benar beristirahat dengan cukup. Itu yang penting gitu loh. Kalaupun sekarang kemudian apa sih vitamin yang dibutuhkan sebenarnya prinsipnya ya kalau kita bicara secara umum ya prinsipnya semua vitamin itu baik buat tubuh kita. Ya karena yang penting yang penting asupan gizi kita gitu loh. Karena daya tahan tubuh itu terbentuk dari kita pribadi bukan dari vitamin gitu loh. Dan kemudian dari asupan gizi kita selama ini. Nah kalau mamanya katakanlah mamanya supaya untuk memberikan sugesti dan masyarakat untuk memberikan keyakinan bahwa ini dan membutuhkan vitamin ya prinsipnya semua vitamin baik. Tapi ada beberapa vitamin yang berdasarkan referensi yang memang bermanfaat pada saat dengan pandemi ya musim COVID seperti ini. Itu apa? Vitamin D3, vitamin C, kemudian ada mineral zinc. Ya itu juga penting ya. Termasuk kalau mamanya ada tambahan-tambahan yang lain dengan vitamin B satu atau yang lainnya atau vitamin B kompleks saya kira itu juga bisa dipakai gitu loh. Sehingga pada prinsipnya vitamin-vitamin tadi jika itu dikonsumsi itu akan kemudian membantu untuk daya tahan tubuh kita. Terus kemudian kapan dia harus butuh obat atau katakanlah butuh antivirus, butuh antibiotik sekali lagi pada saat dia ada gejala. Ya pada saat dia ada gejala atau kemudian nanti berkonsultasi dengan dokter kemudian itu diberikan obat antivirusnya. Apa antivirusnya? Nanti ada macam-macam yang sekarang direkomendasikan ada faviprafir namanya. Atau kemudian antibiotik. Nah antibiotiknya pun juga apakah harus diberikan sekali lagi? Jadi saya harus sampaikan bahwa jangan membeli obat sendiri tanpa ada assessment atau penilaian dari dokter. Karena itu juga nanti semua obat pasti ada hal-hal yang mungkin kapan itu diberikan atau kapan tidak. Terus masuk kemudian ada obat yang lain namanya kalau obat batu ya kalau nggak ada batu ya jangan dikasih obat batu. Kalau ada batu baru dikasih obat batu atau keluhan-keluhan yang lain. Jadi sekali lagi kalau memangnya dalam kondisiannya OTG maka cukup dengan vitamin, asupan gizi. Kemudian berjemur ya satu jam, kananlah di tiap pagi terus kemudian ditambah lagi dengan istirahat yang cukup ya dan olahraga ringan. Jadi itu yang paling penting vitamin untuk tambahannya saja. Tapi kalau sudah ada gejala baru kemudian konsultasi sama dokter untuk diberikan obat-obat tambahan. Baik itu antibiotik, antivirus ataupun obat suportif untuk keluhan-keluhan yang didirita. Oke baik. Dok Adip ini juga apa yang mungkin Anda ingin sampaikan terkait dengan agar kita mendapatkan atau aman dan nyaman saat isoman ini atau isolasi mandiri. Tentunya kita tidak harapkan lagi meningkatnya jumlah penderita atau jumlah korban akibat isolasi mandiri yang salah tentunya. Yang tidak memahami terkait dengan kapan situasi genting yang harus mereka pergi ke rumah sakit. Nah ini bagaimana dari Anda dok? Jadi yang pertama Mbak Elisa yang harus dipahami oleh masyarakat, jangan merasa takut, jangan merasa kemudian tidak berani untuk mengatakan bahwa saya positif COVID. Itu yang pertama. Itu di clear yang harus berani kita sampaikan sehingga apa? Kita aware, orang di sekitar kita aware. Tapi kemudian tidak memunculkan stigma. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat penting. Karena pada saat kita mengatakan bahwa kita positif, walaupun tidak hanya OTG atau gejala latihan, maka itu satu upaya yang kemudian saya harus minta bantuan. Itu penting. Jangan kemudian menyembunyikan status bahwa saya positif. Jadi itu menjadi satu hal awal yang harus dilakukan. Baru kemudian nanti pada saat kemudian sekarang dengan OTG, maka setelah kita melaporkan, minimal melaporkan kepada RT RW. Minimal. Nanti RT RW yang kemudian melaporkan kepada Bikersmas yang terdekat. Terus kemudian obat-obatan tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi jangan berobat sendiri. Kemudian update tiap hari kondisinya. Baik itu kepada keluarga, atau kepada Pak RT-nya, RW-nya. Sehingga kita prinsipnya sekarang adalah dengan kondisi pandemi COVID ini, semakin kita membuka diri kita, bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berkelompok, bersama tetangga, dan lain-lainnya. Sehingga apa? Akhirnya ada daya dukung untuk mau saling membantu. Nah, itu sebagai upaya supaya jangan sampai terjadi jika ada kondisi memburuk, atau bahkan meninggal saat isoman. Jadi itu saya kira inti yang ingin kita sampaikan, supaya masyarakat juga kemudian bisa saling mendukung dengan situasi pandemi COVID ini. Artinya kita harus jujur, dalam hati-hati disini, jujur untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan, dan juga saling mendukung disini artinya ya. Untuk saling kita tahu bahwa Kepapan butuh bantuan disitu. Dan juga tetap dipantau dengan, atau memberikan informasi, baik itu dengan keluarga, ataupun tenaga kesehatan yang ada, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan. Itu sebenarnya kuncinya ya dok ya. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter Adip telah bergabung bersama kami dalam COVID Today. Pemirsa demikian, pembicaraan kami bersama dengan dokter Adip Kumadi, ketua terpilih pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih telah menonton!